Welcome to Poros Borobudur channel Selamat pagi Masih ya, sudah divaksin? Sudah Sekarang ngobrol tentang vaksin Orang yang sudah divaksin itu kan untuk menangkal setidaknya Misalnya ada virus tidak akan secara Mungkin bisa kena tapi itu sudah tertangkal gitu ya Ya begitulah, jadi gini Kadang-kadang orang kan, oh itu sudah vaksin masih kena virus Ini sudah vaksin kena virus Yang tetap kena tapi tidak separah kalau yang belum vaksin itu aja Jadi semua begitu lah Kalau virus itu bisa nempel di mana aja Cuma kalau itu ada kekebalan berarti tidak sampai menggeh-menggeh itu aja Oh iya iya Nah viewer saat ini saya berada di rumah sobat saya Mas Yehana Biasa dipanggil Mas Yeha Dan saya melihat ini Sobat Ini kok ada Mas Yafi Tambayong Atau Mas Remi Silado ya Ini saya pernah baca puisi Bareng beliau Poros Magelang Barobudur Eh maksud saya Poros Magelang Menado Waktu itu ya Sama Durut Tearusa Herliani Terus bersama ESW Bowo Penyair-penyair Magelang Ya di tempat beliau Dan bersama Haris Kertoraharjo Ya Poros Magelang Manado Bahasa puisi bareng Mas Mas Yafi Tambayong Yang lebih dikenal Sebagai apa namanya Ya Yafi Tambayong adalah Mas Remi Silado Masih saya berada di rumah Mas Yeha Ya Di sini ada ukiran Oh ini kayaknya lama ini ya Mas ya Kayaknya Sudarto Oh ini Yang karyanya Iya Iya Om Pasikom itu ya Yang terkenal Kalau ini Wah Tempoh hari saya Main ke tempat mas Jidat Kustana Seorang Karikaturis Senior Termasuknya Dan karyanya Sudah Go Internasional Dan ini adalah Baimfang Boss Cili Reporter Cili Suasana di sini Sangat nyaman Ya Dan di sana ada Tanaman-tanaman hias Oke Saya akan Jalan-jalan dulu Untuk Saya Termasuk Pecinta Tanaman hias Nyonya saya juga Inilah Dis Ada Penangkaran Tanaman Hias Sementara Mas Yeha Masih berbincang Dengan Tamunya Wow Wow Saya suka Warnanya Motifnya Ya Mbak Gemblung Masih Berada di Tempat Mas Yeha Mas Yeha ini Berasal dari Kota Semarang Dan Mukim Di Dusun Mbarepan Desa Wanurajo Borobudur Banyak Figur Dari Semarang Yang bermukim Di Borobudur Di antaranya Mas Yeha Ada Saudara Yoyo Kocomoto Yang dia Membangun Mas Sawah Pak Tanggul Angin Juga Semarang Yang Semarang Siapa Mas Jidat Kustana Juga Di Borobudur Hartono Mas Hartono Di Banyan Kesinian Jawa Tengah Sudah Punya Tanah Di situ Tapi Apa yang Dekat Panurajo Wanurajo Dekat Wanurajo Tapi Dekat Candirejo Oh Perbatasan Itu ya Oh iya Dekat Gapura Hitam Itu kan Kalau Yang Semarang Itu Selain Yoyo Jenengan Pak Mas Jidat Kustana Terus Pak Tanggul Ang Mas Hartono Masih ada Yang lain Mungkin Cuma Kita Tidak Tau Mungkin Ya Istrinya Didi Pau Semarang Oh Ya Didi Pau Semarang Oke Biver Itu Saja Liputan Singkat Anjang Sana Saya Dan Host Cili Reporter Cili Pak Impang Ketempat Sobat Saya Sohib Saya Mas Yeha Mas Yeha Nama Panjangnya Sebetulnya Mas Yehana Tapi Nama Akrab Panggilannya Adalah Mas Yeha Dan Panggilan Ini Sebetulnya Unik Terdengar Ya Simple Yeha Ini Yang Harum Karena Bio Ini Selalu Pakai Parfum Yang Harum Itu Saja Viewer Anjang Sana Saya Di Tempat Sobat Saya Mas Yehana Salam Dari Mbah Gemblung Video